Sementara itu perayaan Hari HAM Sedunia yang jatuh pada tanggal 10 Desember, Perhimpunan Advokasi Kebijakan Hak Asasi Manusia menggelar dialog HAM bersama Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Jayapura. Dialog yang juga dihadiri oleh Kapolda Papua Irjen Polisi Boy Rafli Amar bersama jajarannya tersebut membahas langkah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di Papua. Kegiatan yang diperakarsai oleh Martius Murib, selaku Ketua PAK HAM Papua ini dengan tujuan mengajak seluruh pihak yang berkepentingan untuk turut serta mencari solusi penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua, salah satunya kasus paniai berdarah tahun 2014. Mewakili Menko Polhukam Republik Indonesia Bapak Wiranto, Asisten Bupati Menko Polhukam Brigjen TNI Rudi Syamrir, menjelaskan bahwa pihaknya telah membentuk tim terpadu yang terdiri dari toko adat pihak TNI dan Polri termasuk unsur lembaga swadaya masyarakat. Punya tim terpadu yang melibatkan semua komponen termasuk lembaga swadaya masyarakat ini, LSM ini sebagai PAK HAM ini juga masuk di dalam tim terpadu kita. Jadi disitu kita duduk sama-sama termasuk TNI, termasuk yang lainnya, duduk sama-sama. Rudi mengakui jika dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM ini masih mengalami berbagai kendala, hingga belum terselesaikannya, pengukapan pelaku pelanggaran HAM dirinya pun meminta seluruh pihak untuk memahami akan kondisi tersebut. Kita tahu lah kesulitan kita juga gitu, kita sama-sama tahu lah ya, jadi memang bagaimana menyamakan pendapat antara Komnas HAM dengan kejaksaan, ini memang terus kita dorong ya, dan untuk bisa clear, dan clear ini dalam arti aturan-aturan bukan harus dijalani. Tidak maunya saya begini, maunya saya seperti ini, dan semuanya memang harus bisa diselesaikan. Dalam acara tersebut juga dilakukan pembagian buku tentang HAM bagi personil kepolisian jajaran Polda Papua, yang diberikan langsung oleh Kapolda Papua. Edisi Solanto, Anyus Diapura memberitakan.